Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online klas 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 8 dari buku Curriculum Merdeka, English for Nusantara. Kita akan membahas chapter 1, Celebrating Independence Day, Unit 1, The Champion of Panjat Pinang. Section 4, Language Focus. Kita akan membahas ini di halaman 31 sampai dengan 32. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita bahas sekarang section 4, Language Focus. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita membuat past verb ya, past form dari kata kerja. Nah, recounting means talking about past experiences. Ya, ini kita akan berbicara tentang past experiences atau pengalaman di masa lalu. Most of the time, seringkali kita memasukkan detail apa yang terjadi di masa lalu ketika kita recounting itu adalah mengingat ya kita menceritakan sesuatu di masa lampau ya. Di sekolah, guru juga meminta murid-murid untuk menceritakan kembali pengalaman masa lalu mereka. Contohnya, mereka meminta murid-murid untuk menceritakan kembali pengalaman liburan terakhir mereka atau aktivitas mereka di hari kemerdekaan yang lalu. Untuk menceritakan seperti ini, kita membutuhkan kata kerja bentuk lampau. Jadi, past simple verb ini atau verb dalam bentuk lampau biasanya dibentuk dengan menambahkan D, ED atau IED ke kata kerja bentuk pertama. Nah, look at the following examples. Lihat contoh berikut ini. Contohnya, celebrate. Ya, kita hanya tinggal tambahkan D saja. Celebrated. Participate. Ya, kita tinggal tambahin D saja. Ya, karena dia sudah ada E-nya, jadi kita tambahin D aja. Participated. Lalu, contohnya try. Nah, kalau try karena ini adalah huruf Y, lalu sebelum huruf Y adalah huruf konsonan ya, huruf R. Maka, kita ganti Y-nya ini menjadi huruf I dan tambahin ED, jadinya tried. Jadi, tadinya try, ya, ininya hilang, jadinya tried. Ya, tambahin IED. Nah, we call this regular verbs. Jadi, kita menyebut ini sebagai regular verbs. Jadi, kata kerja regular ya. Jadi, mengubahnya hanya tinggal tambahkan D, ED, dan IED. Many other verbs, however, are irregular. Jadi, banyak kata kerja lainnya, ya, yaitu adalah irregular atau tidak regular ya, tidak biasa. Kata kerja irregular ini tidak mengikuti aturan manapun. They need to be learned. Mereka perlu untuk dipelajari. See the following examples. Contoh ini adalah win. Ya, artinya adalah menang. Bentuk pass form-nya adalah won. Ya, dia merubah kata I menjadi kata O. Lalu ada make, ya. Pass-nya adalah made. Kayaknya ini berubah menjadi D. Lalu ada hold. Hold. O-nya berubah menjadi E, jadi held. Held. Sekarang, have a look at the following examples taking from the previous dialogues. Coba lihat contoh berikut ini yang diambil dari dialog sebelumnya. Ya, yang regular verbs. I participated, I participated in a tandem race, tug of war, panjat pinang, and sack race. Lalu, I jumped up, I jumped up onto my friend's shoulders. Ya, lalu yang irregular verbs itu juga ada di dialog sebelumnya yaitu today, our school held many games and competitions to celebrate Independence Day. Ya, ada held di sini. Lalu, I won the marble in spoon race competition today. Ya, ini won-nya ya. Oke, kemudian. Jadi, nanti kalian diminta untuk membaca dialogs di section 2 dan 3. Lalu, identifikasikan yang mana yang regular verbs dan yang mana yang irregular verbs. Lalu, tuliskan kata-kata tersebut di worksheet 1.5 atau di sini ya. Nah, kita akan pergi dulu ke section 2 dan section 3. Oke, ini section 2, ini section 3. Nah, ini ya. Oke. Oke. Di sini, Kak Rina akan dituliskan di sebelah kanan. Di section 2. Tadi bukan begini ya. Tabelnya itu adalah regular. Ya. Regular. Terus, di sini ada irregular. Oke, kita baca. How was your school, son? It was good, dad. Kemudian, nah ini was juga bisa. Ya, was bisa kita masukkan. Was itu adalah, sebetulnya dia adalah to be. Ya, to be atau biasanya be. Be itu bisa kita jadikan is, am, are untuk yang present. Ya, is, am, are untuk present. Lalu, untuk pastnya adalah was atau were. Tergantung dari subjeknya ya. Kemudian berikutnya, today our school celebrated Independence Day. Nah, ini adalah celebrated. Ini adalah celebrate. Oke, ini tuh dia ditambah day ya. Ya, jadi kata dasarnya adalah celebrate. Kemudian, and we had some games. Ini juga bisa dimasukkan ya, had. Sebenarnya ada banyak di sini ya. Ini adalah irregular, had. Ya, kata base formnya adalah have. Marble in spoon. A sacrifice talk of war. That sounds fun. Yes, absolutely. I won. Nah, ini ada won. Won itu berarti irregular. Kata dasarnya adalah win. Nice, congratulations. Thank you, dad. By the way, what game did you join? Ini juga bisa kita masukin ya. Karina masukin banyak di sini. Kalau nanti ditentukan dari bu guru, bapak guru, hanya lima atau berapa, nanti boleh disesuaikan aja. Apa tadi did ya? Did itu do, kata dasarnya. When celebrating Independence Day. Panjat Pinang. My team got. Ini dari got, itu dari get. Ya. Wow, amazing. Nah, ini yang dari section 1. Eh, section 2. Sekarang kita ke section 3. Nah, ini dad. Please tell me more about Panjat Pinang. At that time, the committee put a lot of prizes. Like sarung, groceries, bla bla bla. Wow, it's really hard. Gak ada nih ya. The tree. Nah, was tadi sudah ada. Did you get to the top to the tree? Did tadi udah juga. I didn't. Many climbers also failed. Ini ada failed. Failed. Kata dasarnya adalah fail. Gagal ya. Because the tree was tripled. That was tadi sudah. Did you give up? No, I never gave up. Gave up. Disini ya. Nah, ini adalah irregular. Give up. Ya, ini dari give up. Oke. So, what did you do then? First, we made. Nah, ini ada made. Made. Dari make. Terus, wiped. Wiped off. Ini ya. Wiped off. Ini regular ya. Oke, kita ke atas. Ini adalah regular. Regular. Wiped. Off. Kata dasarnya adalah wipe. Ya, off. Kemudian, then what? One of us finally got. Tadi udah juga. Oke, nah itu dia ya. Jadi, yang regulernya ada tiga. Kemudian. Oh, masih ada nih. Karina ke slip nih. And through the prices. Oke ya. Kalau Karina ada yang kelewatan, nanti boleh tulis di komentar ya. Nih. Through. Through itu irregular. Through. Ini dari throw. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya di Kadik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di at onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.